Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lukman dari Surabaya Ini tadi saya ada live di Instagram Motret Jumpeker dari nol ya Jadi dari penataan properti, pemilihan properti, kemudian setian kamera dan setian lighting Kemudian saya ubah-ubah lightingnya dari kiri, kanan, kemudian satu lampu, dua lampu gitu ya Nah, saya akan jelaskan semuanya dari nol, tonton sampai habis Oke, untuk yang pertama kita lihat BTS-nya dari jauh ya Jadi kalau dari jauh itu seperti ini penataannya Di bagian depan sini ada kursi sebagai foreground Kemudian objek utamanya adalah Jumpeker-nya Ada properti pensil, ini pensilnya komputer ya, pensilnya laptop Ada kalender, ada buku palsu, ada rak, ada buku asli, ada tanaman palsu ya Itu untuk penataannya, ini mejanya disini Kemudian itu raknya di belakang kira-kira jaraknya 1 meter ya Disini kira-kira jaraknya 20 cm mungkin Kemudian totalnya dari sana ke kamera ini kira-kira jaraknya adalah 3 meter, 3,5-4 meter lah kira-kira segitu ya Di sebelah kanan ini ada reflektor, ini aluminium reflektornya Tujuannya untuk memantulkan cahaya supaya di bagian depan sini itu terang Gitu ya, tetapi harus diatur posisinya Supaya nanti pantulannya nggak kena di kacanya Supaya kelihatan bening Karena memang tujuan saya supaya kelihatan bening Jadi reflektornya diatur seperti itu Dengan bantuan magic arm ya Ini namanya magic arm Dan light stand Seperti itu, jadi nggak perlu dipegangin Kemudian lampunya sebenarnya Pakainya bervariasi Jadi nanti akan saya jelaskan untuk lightingnya Kayak gitu ya Tapi ini kita lihat penataan betesnya Seperti ini Kemudian kita bahas lampunya ya Lampunya Cukup bervariasi Yaitu ada lampu yang mahal ini Lampu Godox SL60W ya Ini bagi saya cukup mahal Sekitar 1 jutaan Kemudian ada lampu yang 200 ribuan ini 25 watt anti flicker ya Warnanya kuning Kalau ini warna putih Kemudian ada lampu warna kuning juga Itu sama seperti yang ini Nah sebenarnya tadi saya ngetes Kalau misalkan pakai satu lampu Jadi misalkan cuma satu lampu itu doang ya Kita lihat Hasil fotonya Kalau misalkan Dengan penataan yang sama persis Tapi cuma pakai satu lampu itu Saya pantulkan ke atas Yang 2 kuning itu Dimatikan lampunya Dan hasil fotonya seperti ini Jadi kelihatan Bening Bersih Putih bersih gitu ya Kemudian bayangannya juga kelihatan Soft Lembut Kelihatan seolah-olah sedang di dalam rumah Menggunakan lampu ruangan Gitu ya Itu untuk lighting Kalau misalkan lightingnya cuma satu Pakai lampu yang Godox SL60W Dipantulkan ke atas Sekarang kita lihat Foto yang kedua Kalau misalkan Lampunya saya tambahin Jadi lampunya yang putih itu tetap dinyalakan Saya tambahin lampu yang kuning yang sebelah kanan Jadi 2 lampu ya Kombinasi lampu putih dan kuning Kemudian saya atur ulang settingan kameranya sedikit Dan hasil putihnya seperti ini Bisa dilihat Kelihatan bahwa Kesannya seperti efek matahari pagi Atau ada cahaya matahari dari sebelah kanan ya Kesannya seperti itu Nah ini Bergantung juga dengan Bloker Jadi ini ada blokernya Ini menentukan Seolah-olah ada Bayangan jendela Karena lampu itu ketika dikenakan ini Dihalangin ini Jadinya ada bagian yang gelap Ada terang gelap ya Itu karena blokernya ini dan light stand ini Jadi lampu itu sengaja saya arahkan ke sini Supaya ada bayangannya juga Jadi kesannya kayak ada bayangan dari jendela Itu kalau lampunya putih di atas dan kuning di kanan Kira-kira seperti itu ya Itu foto yang kedua Kemudian foto yang ketiga Saya coba kalau misalkan lampunya Yang kuning itu saya matikan Yang putih tetap nyala Ditambah kuning dari sebelah kiri Jadi lampunya dua kali ini Putihnya itu tetap Kuningnya dipindah ke kiri Tapi karena ini terlalu deket jaraknya Makanya keras sekali Saya tambahin diffuser ya Supaya lebih soft Dari kain Nah kemudian hasil fotonya Seperti ini Seolah-olah seperti ada cahaya matahari Dari sebelah kiri sekarang Kalau tadi pagi hari Sekarang mungkin kesannya sore gitu ya Boleh bebas atur aja Yang penting kita ngerti Oh ternyata efeknya seperti ini Itu untuk yang Percobaan yang ketiga ya Kemudian Percobaan yang Terakhir Yaitu lampunya Yang mahal ini saya matikan Jadi ini semua mati Dua ini mati Tinggal satu lampu aja Satu lampu doang Kemudian Saya atur ulang kameranya Settingannya Supaya pas gitu ya Dan hasil fotonya seperti ini Cukup bagus Kesannya juga seperti ada cahaya matahari Di sebelah kiri ya Dengan bayangan yang lumayan tebal Dan saya rasa Cukup bagus Gitu ya Lampunya cuma satu Nah Itu dia kalau kita tes Menggunakan Lampu dari sebelah kanan Lampu sebelah kiri Lampunya satu Mahal Gabungan lampu murah dan mahal Kemudian lampu ini sama ini Kemudian lampu ini doang Ya jadi memang temanya tadi Saya latihan Live di instagram Saya tata semuanya dari nol Jadi teman-teman Kalau tadi Sempat lihat di instagram Saya itu mulai dari nol Dari menata meja dulu Menata objek utama Kemudian Menata bukunya Menata itu Memilih properti di atas Milih-milih tonemen Semua itu saya atur Kemudian saya kasih Bahanku sebagai foreground Bagian depan Kemudian Ngatur lampunya Segala macem Reflektor, diffuser Semuanya diatur dari nol Termasuk setting kamera Itu tadi saya live Seperti itu Nah kalau teman-teman Pengen nonton Ada di instagram saya Saya simpen Untuk live nya Kalau misalkan Nggak sempat nonton Bisa ditonton ulang Atau next Bisa tonton Kalau pas saya lagi live Oke Dan sekarang Kita ngomongin Soal settingan kameranya Settingan kameranya Sebenarnya simpel Isinya diatur yang Angka paling kecil Yaitu 100 Kemudian Shutter speed nya Di angka 1 per 15 Ini kalau misalkan Nggak cocok Shutter speed nya Bisa di otak atik Tapi pastikan Shutter speed nya Isinya paling kecil Shutter speed nya Bebas sesuai kebutuhan Terang gelap nya Kemudian bukaan lensa nya Saya pakai Di angka 2,8 Lensanya sendiri Menggunakan Seven Artisan Yang murah meriah Cuman 700 ribuan 50mm F1,8 Kameranya menggunakan Lumix GX9 Kemudian tripod nya Menggunakan Takara Rover 66 Seperti itu Untuk Settingan kameranya Cukup simpel Yang Cukup ribet adalah Penataan objek Pemilihan properti Kemudian lighting nya Kalau cuman Settingan kamera Saya rasa Cukup mudah Ya itu dia Tadi sudah saya bagikan Semuanya Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Ini nanti Ilmunya bisa diterapkan Juga untuk Foto produk yang lain Atau foto produk Mekanan ya Untuk foto Misalkan Seperti model Atau pakaian Yang lebih besar Ukurannya Sebenarnya Secara teori Kurang lebih sama Tapi nanti Butuh space Yang lebih luas Kemudian lampunya Juga harus lebih besar Kira-kira seperti itu Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Selamat menikmati